Ya, pemirsa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghapus aturan terinduan yang akan dicobakan mulai hari ini hingga 8 April dan 11 hingga 13 April 2016. Lalu bagaimanakah kondisi lalu lintas di sekitar lokasi uji coba penghapusan terinduan? Kita langsung sampai Megalatu yang sudah berada di kawasan terinduan di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Ya, Megalaga bagaimanakah kondisi lalu lintas dari uji coba hari ini? Silahkan Megalata. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperlakukan uji coba penghapusan kawasan 3 in 1 dimulai hari ini tanggal 5 April 2016 selama sepekan nantinya akan berakhir pada tanggal 13 April 2016. Untuk siang hari ini, perang pantau nasionalitas di kawasan MH Tamrin, Merdeka Barat dan juga Merdeka Selatan terpantau lebih padat dibanding tadi pagi. Dan ada penambahan persodil juga, Pram, di kawasan ini dari di Rata Spoda Metro Jaya, kemudian Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan terkait untuk mengantisipasi bagi adanya kemasyataan lalu lintas. Karena memang sebelumnya kawasan ini adalah kawasan 3 in 1 yang dilakukan pada jam sibuk, yaitu pada pukul 7 hingga 10 pagi kemudian berlanjut kembali pada pukul 16.30 hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Alasan Pemprov DKI Jakarta melakukan ucoba penghapusan kawasan 3 in 1 ini karena memang dililai tidak efektif untuk menggunakan metetan apalagi ditambah dengan masalah baru. Yaitu manaknya jogi 3 in 1 apalagi dengan adanya eksploitasi anak karena memang sebagian besar para jogi ini memanfaatkan anak-anak balita untuk menarik belas kasihan para pengendara. Dan kawasan penghapusan kawasan 3 in 1 ini tidak hanya di kawasan ring 1 DKI Jakarta saja, namun berada di kawasan lain seperti di Jalan Sisi Ngomongaraja, kemudian di Jalan Gata Subroto, dan juga Jalan MH Tamping, Jalan Perdekasatan, dan juga Merdeka Barat. Dan memang Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan sosialisasi terhadap seluruh masyarakat di DKI Jakarta melalui media sosial, media elektronik, dan juga spanduk, dan juga pamfet. Untuk hari ini juga pantauan kami memang jogi 3 in 1 yang biasanya beroperasi, namun di hari ini di Jalan Hayamuruk, Jalan Gaya Mandan, dan juga Jalan Insinyur Juanda tidak kami temukan satu pun. Untuk perkiraan esok hari ataupun 2 hari ke depan dimungkinkan kepada langsung di kawasan ini akan lebih padat karena memang diperkirakan hari ini masih banyak masyarakat yang belum tahu. Namun untuk hari esok dan juga 2 hari ke depan akan dimungkinkan lebih padat lagi di kawasan ini. Demikian Pram.